Intro Assalamualaikum teman-teman penghobi bonsai Nah saya sekarang malam ini sengaja berkunjung ke sahabat kita Beliau ini adalah salah satu trainer bonsai di Provinsi Bungkulu Beliau ini bernama Pres Lesio Atau sehari-hari dipanggil sahabat kita ini live Mari kawan-kawan kita kunjungi tempat kediaman beliau Dan kita tanya-tanya tentang perjalanan trainer beliau Dan koleksi-koleksi bonsai beliau Mari Oke kawan-kawan, kita sapa narasumber kita live Ini apa kegiatannya sehari-hari Ini baru di bonsai ini Di bonsai Tanaman bonsai kan Trainer lah Kalau orang bilang kayak gitu Dari bonsainya teman-teman Dari yang bahanan sampai untuk tahapan-tahapan berikutnya Meskipun saya dibilang trainer Itu perjalanan live hobi bonsai Terus ceritanya jadi trainer itu Sudah berjalan di hobi bonsai berapa tahun? Kurang lebih Jadi 2012 live hobi bonsai Awalnya itu Untuk pegang pon ke Yulia Kisah Putra Yang apa Tempat Stand bonsai kita di pantai panjang Nah dari dia Sebelumnya memang ada teman yang memperkenalkan dulunya kan Terus sampai lah ketemu Bang Jan Bang Yulian Itu dia main bonsai Sekarang kalau gak salah Kurang lebih udah Kita enam tahun lah Jadi enam tahun lalu nih bang Kita enam tahun lalu Sudah mulai trainer Sudah mulai pegang pohon-pohon teman-teman Jadi berjalan hobi Dua tahun hobi di bonsai Lalu Menjadi trainer Jadi trainer untuk Untuk mengelola bahan-bahan teman-teman Bahan-bahan teman-teman Sebenarnya misalnya saya sendiri Masih kurang percaya diri Cuman Bagi teman yang tadinya Pokoknya saya tata Kebetulan mungkin Ada kepercayaannya dia Atau kepuasannya dia Saat pokoknya saya Lubah atau saya khawatir gitu kan Nah Hal itu tadi Yang memberi Apa Klan sendirilah gitu nah Dari dayanya abang Misalnya kan Lanjut kepada Teman yang lain gitu Terus-terus-terus Nah berkembang seperti itu aja Sampailah Saat ini Sampai saat ini Ya kayak gitu juga Oke Terus suka duka Jadi trainer Nah ini Gimana cerita Ada suka duka gak Selama jadi trainer Mungkin sudah ratusan pohon Mungkin sudah dikelola ya Ada loh Ada ya Nah pasti ada nanti itu Suka dukanya Mengelola Pohon-pohon teman-teman Pohon bonsai Itu coba ceritain Suka duka live Selama jadi trainer Kalau pengalaman saya sendiri Enak-enak aja bang Enjoy Enjoy Kebetulan Di saat Menerapkan Apa yang saya Punya insting Terhadap pohonnya dia Pohonnya si teman tadi Bukan kemauannya saya Yang saya tuntutkan dulu Cuma ini Arah pohon Saya kasih Dia petunjuk Mungkin nantinya Akan berbentuk Seperti ini Ini pohonnya Karena gerak dasar pohonnya Lain kita simak dulu kan Jadi Arah pohonnya Kita kasih bimbingan dia Kayak begini Cuma di samping itu Kita sendiri juga Tanyain sama dia Bang mau pohonnya nih Rencananya gimana nih Walaupun nih Mau pohonnya Duduknya di atas sekarang lah Kita bisa kasih input ke dia Ini gak masuk dia Untuk di sekarang Dengan alasan yang Bisa untuk diterima Sama dia Tapi jika Kalau dia Pertahan dengan Maunya dia Kita ikutin Dengan Alasan Yang bisa diterima Oleh dia gitu kan Kita coba tadi Memberikan Dasaran Kepada pohon yang dia punya Kedepannya misalnya Pengembangannya ini Jadi Naturalis Pohonnya Atau Misalnya Jadi bikinnya Jadi on the rock Sementara maunya dia Gak di atas sekarang Jadi yang utama Saya ikuti Maunya dia dulu Keinginan si pemohon dulu ya Keinginan si pemilik pohon Setelah itu Baru saya kasih input Masukan-masukan Masukan-masukan Insya Allah Yang kayak begitu Enggak terjadi Selisih paham Selisih paham Di belakangnya Kadang Ada juga hal Di saat kita Mengerjakan Tanpa kita kasih Input Atau Maunya ini teman Dia punya impian Terhadap pohonnya Dia punya impian Terhadap pohonnya Pohonnya ini Mau seperti apa Sementara Di Pegang saat oleh Trainernya Trainernya punya Konsep sendiri Konsep yang berbeda Terus selesai Nanti pas waktu Di jarak Pohonnya Agak sedikit Pertentangan Sama perasaannya dia Cuman ini Karena sudah dikerjain Dia nyerah Ya dia ngikut Nah hal itu Yang misalnya Saya jaga Dari segitu Jadi Maunya dia dulu Saya omkarakan Bagaimana Terus Perubahan terhadap Pohonnya Jadi kita ikuti Berjalan bersama Misalnya kalau dia Ikuti maunya lain Saya akan mengkonsep Pohonnya Nanti Begini Dengan alasan Begini Nah baru Bisa Berjalan Kedepannya Itu pohon Insya Allah Enggak ada Perubahan yang banyak Yang penting Masuk ke teman ini Tadi itu Bisa untuk dia terima Nyaman di dia Dia utamanya Dia ngerasa nyaman dulu Karena di saat Maunya Saya Saya Tetapkan Misalnya nih Basic dasaran pohon Ini bisa untuk Panding nih Jadi soalnya Pohonnya enak Bagus Dapat Graf dasarnya Ketemu Cuma dia gak mau Saya Bukan untuk pohon Pes pohon Saya maunya untuk Saya nikmatin Padang Saya mau nikmatin pohon Kalau yang dibuat Yang kayak Lemaksud tadi itu Wah itu bisa 3 tahun lagi Baru saya nikmatin Karena pasiennya Dia belum sampai Oke saya ikut ya Jadi Bonsai-bonsai Yang lay bentuk itu Tidak semuanya Tertuju untuk Dikonteskan Enggak loh Ada juga yang hanya Untuk penikmat Ada yang mereka itu Untuk menikmati Pohon-pohonnya sendiri Jadi Itu kan Hak Terlepas dari Dia suka untuk Di Bukan jindang Di bawah Ke pajak Kemeja pajangan Itu kan Atau tiganya Itu kan haknya dia Terlepas dari Jadi misalnya Basic dasaran Pohonnya Bisa memang Mencukupi Untuk dibuat Standar pohon Panding gitu Standar pohon Kontes Kalau dia Ngerasa Berat untuk Dia Ikutin Insya Allah Hal yang seperti itu Tidak kebentur Jadi Selama ini Alhamdulillah Jalan saja Tidak terjadi Kendala Tidak ada kendala Tidak ada terkendala Di teman-teman Yang lain pun Alhamdulillah Tidak ada Tidak apa Di belakang Tidak tahu ya Karena itu Sudah Sudah Saya wanti-wanti Saya jaga-jaga Untuk Seleranya dulu Seleranya dia dulu Yang saya ikutin Terlanjutnya Baru nanti Saya kasih input-input Kepada dia Ini kalau Bagusnya Pohonnya Untuk kontes nih Dasarannya Karena begini Oh iyalah Oh iyalah Ini bisa masuk Berapa lama Ini pengerjaannya Kira-kira Proses untuk Digaya pembentukan Akarannya Kita mungkin 60 waktu 1 tahunan Ini banget Jadi ini akar Tidak mungkin Kita bisa pertahankan Di dalam pot Akarnya Masih halus Akarnya masih kecil Jadi Pembesaran akar Jadi kita harus Bukan jadi Di dalam Kita harus Biar kita Biar di tanah Di tanah langsung Agar matarnya Bisa mencukupi Lebih banyak matar Nah Pas saat penyampaian Dibidadi Biarnya ngerasa Keberatan Oh iyalah Biar di dalam pot Aja Gimana Sampainya Saya mau nikmatin Pohon ini Nggak lama-lama Biar dia bisa cepat Jadi Lama itu Bikin Kalau Prosedur yang Lai bilang Tadi Sudah Kita jalani Nah itu jadi Apalagi Artinya Kalau Ada teman-teman Yang pengen Dibentuk bonsanya Itu Pengelolaannya itu Berapa kali Di Apa Di Dipegang bonsanya Kira-kira Seperti itu Apakah Sekali Apa Dua kali Atau Ada Kelanjutan Atau gimana Biasanya Biasanya berkelanjutan Tidak sekali Sekali Lai pegang Terus Selesai Nggak Tidak Cuma tetap Di seluruh mereka Yang teman-teman Saya Pegang pohon-pohonnya Saya Carang pohon-pohonnya Saya Bimbing Mereka Untuk bisa Mengerjakan sendiri Sangat senang hati Saya Apabila Di tempat Saya Kerja Itu Saya Nggak Lepas Dia Ada Dekat Saya Jadi Saya Bisa Kasih Arahan Sampai Di Satu Ketikanya Dia Sendiri Bisa Untuk Saya Lepas Untuk Garap Sebuah Bahanan Jadi Sebuah Pohon Dengan Kondisi Prospek Harapannya Begitu Kalau Bisa Bisa Diankembangkan Lagi Sampai Keregional Pohonnya Gitu Karena Saya Sendiri Terkadang Ya Saya Nggak tahu Kita Di depan Hari Bagaimana Bagaimana Sementara Jam Atau Timing Kita Sudah Harus Untuk Ketempatnya Dia Jadwal Saya Harus Ketempat Dia Ini Ada Ada Satu Kebutuhan Yang Ada Lebih Penting Dari Itu Saya Enggak Ketempat Dia Dengan Saya Ada Bimbing Dan Saya Ada Arah Tadi Dia Sudah Mengenali Proses Karena Seperti Tinggal Saat Terakhir Yang Lalu Sebelum Pertemuan Yang Di Bulan Depannya Misalnya Sudah Saya Kasih Input Terakhir Nanti Nanti Sudah Sudah Buka Kawan Sudah Motong Sudah Motong Sudah Motong Dahan Ini Kurang Lebih Begitu Input Sudah Saya Berikan Sama Dia Nanti Kalau Saya Belum Sempat Untuk Datang Mungkin Bisa Motong Sendiri Dengan Tanda Yang Sudah Saya Dimpinkan Kepada Dia Bisa Atau Saya Nggak Bisa Kesana Kita Chat Lewat WA Membrol Masalah Pohon Dia Tadi Kelan Depannya Tidak Ada Halangan Saya Nggak Bisa Untuk Meneruskan Untuk Dalam Dalam Depannya Nah Kawan Kawan Bagaimana Cerita Video Selanjutnya Jangan Lupa Saksikan Di Sofyan Hardi Channel Dan Subscribe Like Comment Dan Share Sebanyak Banyak Baik Kawan Sampai Jumpa